Halo teman-teman ketemu lagi dengan tukang amplas di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame DH guys don't heal framenya adalah frame Polygon X square one ini fognya atau shocknya merek fog 38 kondisinya seperti ini dan framenya ini guys ini ini frame Polygon kasta tertinggi ini di DH dan pasarnya ini dia malah justru di luar negeri bukan di Indonesia frame ini lakunya itu guys nah X square one jadi kita harus bongkar dulu nih semuanya supaya terlepas supaya ngecatnya itu bisa maksimal kemarin ada sedikit masalah di bagian drat penyambung shock depan dan jenstainya itu sulit dibuka sehingga akhirnya saya kirim ke pabriknya Polygon untuk dilepas dan lumayan memakan waktu yang cukup lama dan akhirnya bisa terbongkar guys Oke jadi prosesnya setelah kita bongkar semuanya seperti biasa kita amplas cat lamanya lalu kemudian kita naikkan epoxy guys nah ini sudah kita naikkan epoxy dan sudah kita amplas nanti akan kita cat dengan warna orange ala-ala track slash sebelum naik warna orange kita dasari dulu pakai warna putih guys putih standar kita semprotkan full ke seluruh bagian framenya kemudian setelah kering baru kita naik warna orangenya jadi orangenya ini dia orange mutiara sedikit semi candy ini kita semprotkan full ke seluruh bagian framenya juga nah setelah warna orangenya kering lanjut kita masking kita tutup bagian bawah kemudian di bagian atas top tubenya kita semprot menggunakan warna hitam dan lanjut lagi sekarang kita ke proses pembuatan tulisan untuk tulisan-tulisan semuanya kita pakai warna silver setelah kering lanjut kita buka untuk masking tulisannya dan lanjut lagi kita ke proses tahap finishing penggeliran untuk penggeliran kita ada dua tahapan jadi setelah melalui dua tahap penggeliran terakhir masih kita tunggu dia keras dan benar-benar kering baru nanti kita detailing kita poles guys dan kita lihat hasilnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati dan inilah dia hasilnya teman-teman projek kita kali ini ini frame polygon xqr1 dan kita review satu persatu mulai dari depan di bagian soknya kemarin itu di bagian tulisan fog ini dia pakai stiker sekarang kita buatkan pakai cat jadi kalau dirapa itu sudah halus mulus nggak terasa natnya dan model tulisannya pun kita ganti kita rubah jadi seperti itu untuk warna orangnya sama dengan frame nah di bagian head tube pada emblem sudah kita pasang kembali kemudian di bagian down tube ada tulisan polygon warnanya silver guys nah untuk detailnya untuk tulisan tulisan kecil detailnya kita buatkan lagi seperti ini seperti orinya sebelumnya guys kemudian lanjut lagi di bagian top tube ada tulisan xqr1 di bagian belakang dekat situ sini ada tulisan x9 jadi yang bagian top tube nya kita pakai warna hitam mutiara guys di bagian apa ini namanya ini change t apa apa ini intinya di belakang sini lah ini ada tulisan tulisan ori kemudian barcode nya karena owner nya minta supaya tetap ada jadi nggak dihilangkan nah seperti ini guys warna orangenya lanjut lagi ini kita tunjukkan untuk detail finishing pengekliarannya untuk clear nya sudah glossy maksimal hasilnya juga flat karena kita pakai clear yang bagus kemudian terakhir masih kita detailing kita polis lagi kalian bisa lihat warna orangenya itu cakep banget apalagi kalau kena sinar matahari ini cakep banget guys kemudian di bagian atas ini pakai warna hitam mutiara jadi kalau dilihat langsung itu dia ada partikelnya lembut banget gitu warna-warni guys nah ini kalau dia warna orangenya itu kalau kena cahaya itu dia agak sedikit lebih cerah lagi guys seperti ini jadi hampir mirip-mirip dengan candy orange cuma ini warnanya adalah warna orange mutiara juga lanjut lagi ini detail pada bagian fog nya guys jadi warna fog nya itu warna utamanya hitam mutiara kemudian tulisannya orange seperti warna frame nya tadi guys ini juga sudah maksimal cakep banget di bagian tulisan di rabai itu halus mulus gak terasa nut nya guys seperti ini hasilnya dan akhirnya selesai juga proyek kita kali ini ini siap saya kirim balik ke owner nya yang ada di poso sulawesi tengah mudah-mudahan beliau suka dan puas dengan hasilnya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati